Intro Mephiboset adalah cucu laki-laki Raja Saul dan putra Yonatan. Anda mungkin ingat bahwa putra Saul Yonatan dan Daud adalah sahabat akrab. Mereka benar-benar membuat suatu perjanjian persahabatan mirip dengan perjanjian kuno menjadi saudara-saudara. Itu berarti apapun yang dipunyai yang satu, benda itu adalah milik yang seorang lagi. Jika Yonatan memerlukan makanan, pakaian atau uang, ia dapat pergi ke rumah Daud dan mendapatkan apapun yang diperlukannya. Lagi pula, dalam perjanjian persahabatan itu, jika sesuatu terjadi pada salah seorang dari mereka, saudara yang lain akan wajib memelihara keluarganya. Raja Saul dan Yonatan terbunuh dalam peperangan pada hari yang sama. Dan saat berita itu tiba di istana, seorang pelayan menyambar Mephiboset, putra kecil Yonatan, mengangkatnya dan melarikan diri. Karena keluar dari Yerusalem dengan tergesa-gesa seperti itu, pelayan tersebut tersandung dan jatuh sementara menggendong anak itu. Mephiboset menjadi pincang sebagai akibat kejatuhan itu. Pelayan itu membawa putra Yonatan tersebut ke sebuah kota bernama Lodebar, salah satu kota yang paling dilanda kemiskinan dan terasing di seluruh daerah itu. Di sanalah Mephiboset, cucu laki-laki seorang raja, tinggal hampir seumur hidupnya. Pikirkanlah itu, ia adalah cucu laki-laki seorang raja, tetapi ia sedang menjalani keadaan-keadaan yang mengerikan. Saat Daud menjadi raja, Daud memanggil Mephiboset dan memeliharanya seperti keluarganya sendiri. Anda mungkin membuat beberapa kesalahan dalam kehidupan, tetapi jika Anda telah dengan jujur bertobat dan sejak saat itu melakukan yang terbaik untuk berbuat kebenaran, Anda tidak lagi harus hidup dengan rasa bersalah dan malu. Mungkin bukan segala sesuatu yang Anda ingin capai. Anda mungkin bincang secara jasmani, rohani atau emosional. Itu tidak mengubah perjanjian Tuhan dengan Anda. Anda masih seorang anak Tuhan yang maha tinggi. Ia masih mempunyai hal-hal besar tersimpan bagi Anda. Anda perlu bersikap tegas dan menuntut apa yang menjadi milih Anda itu. Tuhan tidak mendapatkan kesenangan dengan melihat Anda hidup di lodebar pribadi Anda sendiri, dalam kemiskinan, dengan rasa rendah diri, dengan mentalitas seorang pecundang. Mari kita stay confident. Tuhan Yesus memberkati.